Halo semua, selamat datang kembali di Review Gawai Lagi-lagi bahas TWS lagi Sesuai request kalian Kali ini kita akan review TWS lagi Dan ini adalah Redmi AirDots Eh, nggak deng Ini adalah Lenovo LivePods PD1X Ya, ini adalah Lenovo LivePods PD1X Kenapa tadi saya bilang Redmi AirDots? Ya, karena emang desainnya sih menurut saya 90% mirip Redmi AirDots Dari mulai case-nya hingga batch-nya Nih, kalian perhatiin aja nih Cuman beda tipis-tipis aja lah Feel-nya kalau dipegang sih berasa kopong ya Tapi ajaibnya penutup case-nya ini solid loh Ada dua pilihan warna yaitu hitam dan putih Tapi kayaknya kami nggak pernah dapet yang warna putih lagi ya Asal mau beli yang warna putih itu pasti kehabisan Trailer dapet warna putih itu yang LP40 ya kalau nggak salah Jadi bosan juga sih dapet warna hitam terus-terusan Sengaja ini kayaknya ya Ada tulisan Lenovo di bagian atas penutup case-nya Tulisan Think Plus di bagian depan Lalu ada LED Indikator dan Port Charging Type-C di bagian belakang Kalau lagi nge-charge case-nya LED-nya ini akan berkedip berwarna merah Dan akan berhenti berkedip kalau sudah penuh Kemudian kalau lagi nge-charge batch-nya LED-nya akan berwarna biru Kalau batch-nya udah penuh akan otomatis mati sendiri Bagian kanan, kiri, dan bawahnya polos Karena tulisan spesifikasinya dipindah ke bagian dalam case-nya Kemudian ada penanda kiri dan kanan juga di dalam case-nya ya Biar nggak salah masukin batch-nya Lalu untuk batch-nya sendiri masih tetap mirip sekali dengan Redmi AirDots Bedanya cuma LED Indikatornya di batch-nya ini ya Lebih besar Bentuknya kayak gerhana bulan sebagian gitu Lumayan menarik juga lah Batch yang model begini nih yang enak dipakai buat olahraga atau naik motor Nggak akan nyangkut dan nggak tertekan juga kalau pakai helm ya Jadi buat yang hobi motoran ini termasuk yang saya rekomendasiin Karena enak dipakai ya Karena TWS ini belum punya fitur open-air atau transparansi Jadi saya sarankan pakainya sebelah aja ya Kalau lagi naik motor Biar kalian masih bisa dengerin suara dari luar Biar safety lah pokoknya Karena model batch-nya yang seperti ini Jadi membuat tingkat isolasi suaranya itu jadi kedep banget Buat nggak aware atau nggak pekas sama situasi di luar Udah nggak pekas sama pasangan Nggak pekas sama situasi Nggak jadi apa? Yo bisa yo! Untuk spek singkatnya hampir mirip-mirip juga dengan TWS-TWS dari Lenovo sebelumnya Udah mendukung bluetooth 5.0 Connectnya cepat dan bisa dipakai hingga jarak 10 meter Pairingnya juga gampang tinggal keluarin aja dari case-nya Kemudian scan dan tinggal di-connect Kemudian case-nya ini punya baterai sebesar 250 mAh Lalu untuk watch-nya punya baterai 30 mAh Ya bisa lah tahan 4-5 jam pemakaian Selama pemakaian saya sih aman nggak ada masalah sama baterai dan koneksinya Nggak kayak merek sebelah tuh yang ada Boom-boom Ya itu kemarin Nah yang jadi catatan penting adalah di ratingnya nih Lenovo LiveWatch PD 1X ini punya rating IP 6X Yang berarti hanya tahan debu aja Nggak tahan kena air Jadi sebisa mungkin hindari kena percikan air ya Untuk spek lengkapnya bisa kalian lihat berikut ini Oke lanjut yuk ke bagian suaranya ya Tapi sebelum itu yang belum subscribe boleh lah di subscribe dulu ya Tinggal pencet aja itu tulisan subscribe-nya kok ya payah kali Yuk Saya tunggu ya Saya tunggu sampai afiliator binomo statusnya jadi tersangka Sini bisa saya simpulkan karakternya mirip dengan Lenovo LP1S yang udah kita review kemarin Udah tau lah ya gimana rasanya Kalau belum Tonton videonya disini Karakternya balance Detail suaranya juga cukup bagus Sound shadingnya juga cukup bagus Berasalah perpindahan suara antara kiri dan kanannya Mungkin karena isolasi suaranya yang lumayan kedap Jadi nambah detail suara ya buat TWS ini Yang jadi catatan adalah bassnya Ya gak jelek-jelek amat sih gak over juga Tapi ya sedang-sedang aja lah pokoknya Kalau dibandingkan dengan LP1S Menurut saya masih lebih baik si LP1S ya Untuk bassnya Tapi untuk kekedapan suara saya kasih poin ke PD1X ini Dipake nonton juga aman Gak kerasa delaynya Berasa nyaman juga kalau dipake sambil tiduran Karena ukurannya yang kecil ini Jadi gak takut kuping sakit Karena ketekan bassnya ya Kalau dipake gaming ya Seperti biasa ya Kerasa ya delaynya Untuk hasil suara dan hasil mikrofonnya Bisa kalian dengar berikut ini 6 years later trying to find me Still trying to figure out the line piece Looking for the love inside me Inside me Sub indo by broth3rmax Check, check, check Oke ini adalah hasil audio yang direkam Menggunakan mikrofon dari TWS Lenovo PD1X Kalau kemarin LP1S itu sedikit mendam Nah yang ini lebih mendam lagi suaranya Tapi bagusnya sih gak ada suara desisnya Gimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah Tahu bulat Dijoreng Dada Lima ratusan Yang bang Lalu untuk touch controlnya Hampir mirip-mirip juga ya Dengan TWS-TWS Lenovo yang sebelumnya Tahan lama di batch kiri atau kanan untuk menghidupkan atau mematikan Tab sekali di batch kanan untuk volume up Sebaliknya di batch kiri untuk volume down Tab dua kali di batch kanan atau kiri untuk play atau pause Tab tiga kali di batch kanan untuk next song Sebaliknya di batch kiri untuk previous song Kemudian tahan dua detik untuk mengaktifkan Google Assistant Untuk telepon Tekan dua kali di batch kanan atau kiri untuk mengangkat dan menutup telepon Kemudian tahan dua kali untuk merejek telepon Ya masuk ke kesimpulannya ya Jadi gimana? Mending PD1X atau LP1S? Ya mending Xiaomi lah Ya ya serius 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 Dua-duanya sih saya bilang bagus Tipis-tipis aja sih bedanya Kalau mau yang kecil nyaman dan gak ribet Kalian bisa pilih PD1X ini Tapi buat kalian yang lebih cenderung ke batch head Kalian bisa pilih LP1S Harganya juga sama ya Waktu saya beli Waktu itu masih 169 ribu rupiah aja Jadi sesuaiin aja dengan kebutuhan kalian ya Segitu aja untuk review TWS Lenovo PD1X ini Terima kasih sudah nonton sampai habis Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah Like videonya jika kalian suka Share ke teman-teman kalian yang membutuhkan Dan yang pasti jangan lupa subscribe Biar gak ketinggalan video-video selanjutnya Review Gawai out